Intro Halo Sobat Kompa, dimanapun kalian berada apa kabar Berjumpa lagi dengan saya Andreas Baok Yang beralih profesi dari tukang gali kubur Sekarang jadi tukang ngomongin film Gimana kuota aman? Alhamdulillah kalau aman berarti kalian beruntung Karena hari ini kita akan ceritain tentang film Dor Doran lagi Yang dimainkan oleh saudara ipar saya Chad Michael Collin Yang berperan sebagai Brandon Menceritakan tentang salah satu marinir Amerika yang tidak lain adalah si Brandon sendiri Yang dituduh membunuh Menteri Perdagangan Lalu apa yang akan dia lakukan dalam menghadapi masalah tersebut? Baiklah gak usah lama-lama lagi kita langsung aja ke alur ceritanya Tapi sebelumnya saya mau ingetin kalian untuk makan permen terlebih dahulu Biar seancur-ancurnya muka kalian Sepait-paitnya hidup kalian Tapi setidaknya mulut kalian tetap manis Ini dia Sniper Assassin Di awal film kita akan terbang ke Costa Perde Amerika Tengah Dan bertemu dengan seorang wanita bernama Yuki Samar-samar dia meletakkan sehelai rambut dan memandang keluar dengan tetapan tajam Dia lalu mengambil sebotol tauco yang dimix dengan saus kecap Sambil mendengarkan siaran berita di mana Menteri Perdagangan bernama Dias Doleo Berencana akan mencabut embargo perdagangan dengan Amerika Serikat Tiba-tiba saja Yuki mengarahkan senjatanya keluar gedung dan Yah ternyata dari tadi dia sudah membidik Dias untuk dibunuh Di Virginia seorang agensi IE bernama John Franklin Ditunjuk pihak Amerika untuk mengusut tuntas kasus penembakan tersebut Clover memberi info bahwa rambut yang ditemukan di TKP Cocok dengan Brandon Beckett Seorang marinir Amerika yang disinyalir keluar masuk ke daerah perbatasan tersebut Itu diperkuat dengan hanya Brandon lah satu-satunya prajurit Yang mampu menembak dengan jarak 1,2 mil Dengan begitu John memerintahkan seluruh anak buahnya Untuk menggerbek rumah Brandon hari ini juga Dengan persenjataan lengkap Brandon sendiri kini sedang asik main video game Mustafa Tanpa mengetahui kalau sekarang dia telah menjadi incaran CIA dan tim SWAT Sementara di luar Yuki sedang bersiap-siap melanjutkan misinya Membunuh Brandon agar seolah-olah Brandon mati karena bunuh diri Namun tak lama setelah itu Tim SWAT dan CIA sudah lebih dulu menangkap Brandon Yuki kemudian menghubungi seseorang dan memberitahukan kabar penangkapan Brandon tersebut Si pesuruh itu terdengar akan melakukan rencana B Yaitu menghentikan konvoy kendaraan yang akan membawa Brandon ke penjara Sebelum dibawa ke penjara Brandon terlebih dahulu dibawa ke rumah aman untuk diintrogasi John berkata bahwa Brandon tak bisa berkilah lagi setelah semua bukti mengarah kepadanya Mulai dari DNA, catatan penerbangan, dan juga motif pembunuhan Jangan-jangan ayah Brandon juga terlibat karena dulu ayahnya pernah membuat kekacauan di Costa Verde Brandon hanya tertawa saja karena selama cuti Jangankan pergi ke Costa Verde Beli kerupuk ke warung aja dia belum pernah Dia hanya menghabiskan waktu dengan tidur dan main game saja Kalau tidak percaya Tanyain aja sama penonton kompak Tak lama setelah itu datanglah seorang kolonel bernama Jake Dari Homeland Security yang mengkritik John Karena pihaknya terlalu cepat mengambil kesimpulan tanpa tahu benang merah permasalahannya Jake berkata akan berusaha membantu Brandon dengan mencari bukti dan fakta-fakta Yang bisa mengeluarkan Brandon dari pitnah keji ini Karena dia tahu bahwa pitnah itu lebih kejam daripada main slot Setelah perbincangan selesai John lalu menyuruh tim SWAT untuk membawa Brandon ke sebuah penjara rahasia Dengan tingkat keamanan tinggi Sebelum pergi John memperingatkan Jake untuk tidak ikut campur dalam pekerjaannya Karena lebih baik Jake mencukur bewoknya Agar tidak dicurigai sebagai anak buah Amroji Beralih ke seorang mafia Rusia Kita panggil aja si Mik Yang mendapat job dari orang yang sama Yang menyuruh Yuki agar mengerahkan pasukannya Untuk mencegat iring-iringan mobil yang membawa Brandon Suara penelpon itu tidak begitu jelas karena terdengar sedang naik helikopter Hingga membuat si Mik selalu mengulang-ulang kata-katanya Kembali ke si Jake yang menemui agen Klopper Meminta penjelasan kenapa Brandon bisa ditetapkan sebagai tersangka Tidak puas dengan jawabannya Jake meminta Klopper untuk menayangkan video detik-detik penembakan menteri dagang itu Jake mengaku merasa ada yang aneh karena podium itu Semuanya diisi oleh para politisi Kecuali Donald Shott yang merupakan CEO dari perusahaan parmasi Tentu saja Klopper tercengang karena hal itu sama sekali tak terfikirkan oleh dirinya Singkatnya Brandon digiring pasukan SWAT naik mobil Untuk dibawa ke penjara rahasia dengan keamanan super ketat Bersamaan dengan itu si Mik dan pasukannya juga telah bersiap penghadang iring-iringan itu Begitupun dengan si Yuki yang sudah siap dengan senjatanya Dan berniat membunuh semua orang yang dilihatnya termasuk si Brandon Brandon sebenarnya sudah curiga karena ada mobil di belakang yang terus mengikutinya Tapi para polisi itu tak peduli Maka inilah yang terjadi Tentu saja Setelah semua polisi yang mengawal Brandon pada inalilahi di tempat Brandon kemudian melepaskan Borgol Lalu mengambil pistol agar bisa melakukan perlawanan Dari kejauhan Yuki coba membidik Brandon tapi gagal Karena Brandon berhasil menghidner lalu kabur Membuat si Yuki kesal dan melampiaskan tembakannya pada orang Rusia itu Malam harinya di San Francisco Jack membuntuti Dona Sot yang lagi diner dengan selingkuhannya di sebuah restoran mewah Anjir Udah aki-aki juga kalau banyak uang mah tetap aja pacarnya cantik ya Jack meminta waktu sebentar karena dia ingin menanyakan perihal kehadiran Dona Sot Yang notabene seorang pengusaha parmasi tapi bisa duduk di acara para menteri Dona menjawab bahwa parmasi merupakan ekspor utama di negaranya Jadi wajar dong kalau dia duduk di dekat menteri perdagangan Apalagi di sana dia duduk sebagai advokat untuk pencabutan embargo Dia mengaku selepas kejadian itu saham perusahaannya menjadi anjelok Dan kini akan berusaha merger dengan perusahaan pikus industri yang ada hubungannya dengan Costa Perde Sementara itu John merasa kecewa setelah mendengar kabar Bahwa mobil yang membawa Brandon telah diserang oleh beberapa orang mafia Rusia Tak hanya itu si Edo juga memberi informasi Kalau sebagian pasukannya mati terbunuh oleh peluru seorang penembak gitu Hal itu membuat John yakin kalau Thomas ayah si Brandon juga terlibat dalam kasus ini Waduh, suhu John aja nih orang kerjaannya ya Alhasil dia juga menargetkan Thomas Beckett dalam penangkapannya selain anaknya si Brandon Jadi mari kita menunjukkan Aberdeen, Washington Mari kita cari mereka sekarang Brandon sendiri kini sedang berada di Washington dan berusaha untuk mencuri mobil Sialnya aksinya itu ketahuan oleh dua polisi yang kebetulan sedang melakukan ronda malam Brandon pura-pura menyerah dan dalam hitungan ketiga inilah yang terjadi Sedangkan Kloper memberitahu Jake bahwa saat ini sulit untuk membuktikan Bahwa Brandon tidak bersalah apalagi sekarang Brandon dinyatakan hilang dan meninggalkan jejak pembunuhan lain Jake yakin ada pihak yang mengetahui rencana CIA itu Menyeru Kloper untuk memeriksa sebuah perusahaan parmasi di Kanada Seperti yang telah diinformasikan oleh Donald Kloper menjelaskan beberapa minggu yang lalu terjadi sebuah insiden di perusahaan tersebut Dimana seorang akuntan bernama Josh Tryhorn berusaha mengakses data area Tapi diluar izin kepala keamanan Polisi lokal sebenarnya sempat berdatangan tapi ditolak oleh kepala keamanan perusahaan itu Dengan begitu Jake akan segera terbang ke Kanada untuk mencari orang yang bernama Josh Tryhorn Kembali ke si Brandon yang menyuruh si pemilik mobil untuk pulang dan berjanji akan menjaga mobilnya dengan baik Tak lupa dia memberikan sebuah jeruk sebagai ganti ongkos pulang naik taksi Sedangkan si Jake kini sedang berada di Kanada untuk menemui orang bernama Josh Tryhorn Tapi yang datang malah kepala keamanan yang bernama Phoenix Phoenix memberitahu bahwa Josh sedang sakit panastiris jadi dia tidak bisa bekerja Jack lalu bertanya tentang insiden yang terjadi di perusahaan ini beberapa minggu lalu Yang mungkin saja ada hubungannya dengan kematian menteri perdagangan Menurut Phoenix itu hanyalah masalah kecil dan tak ada hubungannya dengan peristiwa apapun Sementara itu Brandon meninggalkan mobil curiannya dan pergi naik truk menuju pegunungan Montana Jake kembali menghubungi Klopper untuk memeriksa orang yang bernama Phoenix Tapi komunikasi mereka terganggu setelah diketahui oleh John Tapi si Klopper yang bandal ini diam-diam memberikan informasi pada Jake Bahwa salah satu orang Rusia yang terlibat dalam insiden penculikan Brandon itu Berhasil selamat dan kini sedang dirawat di rumah sakit Hasan Sadikin Dengan segera Jake pergi ke rumah sakit dan menginterogasi si Simic Meskipun keadaannya baru selesai dioperasi Karena terus-terusan dipaksa si Mick akhirnya mengaku Bahwa dia tidak pernah bertemu dengan orang yang menyuruhnya Hanya saja orang tersebut sering memakai helikopter Itu terdengar ketika mereka sedang ngobrol di telepon Dirasa informasi yang diberikan sudah cukup Jake akhirnya pergi dan pamit pulang pada Satpam Di tempat lain Brandon menyusuri hutan dan bertemu dengan ayahnya Yang juga mantan pasukan Amerika Brandon mengaku bahwa dia sedang mengalami masalah Yaitu dituduh membunuh seorang menteri Malam harinya sebagai seorang prajurit dan mantan prajurit Mereka ngobrol tentang luka yang pernah mereka alami selama di medan perang Brandon mengaku paha kanannya pernah terluka oleh pisau pencukur bauk Ketika dia sedang bertugas di Kalkuta Dan itu membuatnya tidak bisa berdiri dan susah untuk BAB Ayahnya membalas bahwa luka yang tak berdarah justru lebih sakit daripada luka yang berdarah Waktu itu di Vietnam dia dan rekan tentaranya ditugaskan untuk memburu seekor kolektor pajak NVA Thomas berhasil menemukannya tapi kolektor itu menyendrat teman seperjuangannya Temannya itu menyuruh Thomas untuk menembak sambil memberikan kode Audi P-TEC Karena kepedean Thomas akhirnya melepaskan tembakan dan berhasil membunuh musuh Tapi sayangnya temannya juga ikut tertembak Dan sampai hari ini dia sangat menyesal dan tak tahu apa arti kata yang diucapkan temannya itu Di lain tempat John dan Jack memeriksa kediaman Brandon Dan si Edo menemukan sebuah surat undangan minum dari Thomas untuk Brandon John pun akhirnya yakin bahwa Brandon sekarang sedang berada di kediaman ayahnya Di Gunung Pontana sesuai dengan titik koordinat yang mereka temukan di surat undangan itu Setelah John pergi Jack masih diam di rumah Brandon Dan melihat foto Brandon sedang bersama dua orang tentara lain Yang salah satunya mirip dengan Phoenix Jack lalu mempotonya dan mengirim foto itu pada kloper Setelah dicari tahu orang yang mirip Phoenix itu adalah seorang sersan bernama Macconnell Yang dicari karena melakukan kejahatan perang yaitu menyiksa warga sipil Tapi Connell sudah tewas lima tahun lalu ketika bertugas di Afganistan Merasa curiga dengan Phoenix Jack kemudian diam-diam membuntuti si Josh Tryhorn yang masuk ke sebuah parkiran Dia memaksa Josh untuk mengatakan siapa Phoenix sebenarnya Josh awalnya bungkam tapi karena terus diancam akhirnya dia mau buka mulut juga Josh mengaku disuruh Phoenix untuk menggelapkan dana sebesar 8 juta dolar Hasil dari merger antara Pikus Industri dan juga No Passile Dia tahu saham No Passile akan anjelok setelah Menteri Perdagangan mencabut embargonya pada Amerika Hari Senin isuk-isuk di Gunung Pontana Pasukan CIA sudah bersiap-siap untuk menangkap Brandon dan juga ayahnya Tapi Thomas mengetahui hal itu setelah dia melihat monitor CCTV yang dia simpan di atas rak piringnya Thomas kemudian memberikan senjata lalu menyuruh Brandon untuk keluar melalui pintu rahasia Sedangkan Jack memberitahu John bahwa dia punya informasi yang menunjukkan bahwa Brandon tidaklah bersalah Thomas pelan-pelan membukakan pintu sembari mengangkat tangan sebagai tanda bahwa dia siap menyerahkan diri Namun tiba-tiba Seseorang menembak pasukan CIA satu persatu Thomas segera masuk ke dalam sedangkan Brandon naik ke tempat yang lebih tinggi Untuk mencari tahu dari mana asal tembakan-tembakan itu Yuki yang kalah jumlah memutuskan Namun justru karena tembakan itulah membuat Yuki jadi ketahuan lalu dikejar oleh Brandon dan juga ayahnya Brandon hampir saja jadi pocong jika ayahnya tidak cepat-cepat menembak senjata Yuki Alhasil si Yuki jadi ketahuan dan gelut one by one dengan si Brandon Ya si Brandon ini emang terkenal jago dalam hal dor-doran Tapi dalam duel darat seperti ini dia memang terlihat payah Malu-maluin si sama Brandon Ah sama perempuan aja kalah Beruntung ayahnya keburu datang dan menodongkan senjatanya ke arah Yuki Di lain tempat Jack mendatangi kediaman si Phoenix Namun di sana tak ada siapa-siapa Jack lalu memaksa masuk berharap ada sesuatu yang bisa dia jadikan bukti Dan benar saja tak lama setelah itu Jack menemukan sebuah paspor palsu Berikut bon pembayaran taksi air yang mengatasnamakan Brandon Itulah alasan kenapa pihak CIA menyebut bahwa semua petunjuk mengarah pada Brandon Kembali ke Gunung Pontana di mana Brandon menghubungi agen John Bahwa dia telah berhasil menangkap perempuan yang hari ini telah membunuh lima anak buahnya Dan kemungkinan besar dia juga yang menjebaknya dalam pembunuhan menteri perdagangan Menurut database yang kalau pertemukan perempuan yang bernama lengkap Yukita Saur ini Dijuluki sebagai Lady Death dan sering berhubungan dengan Yakuza Tak lama setelah itu para anak buah si John pun datang untuk membawa si Yuki Sementara itu berbekal dengan bon pembayaran taksi air yang ditemukan di rumah Phoenix Jack lalu menemui taksi air tersebut tapi bingung pulau mana yang akan dia tuju Namun ketika melihat helikopter itu melintas Dia baru ingat perkataan orang Rusia bahwa pelakunya sering memakai helikopter Oleh karena itu dia menyuruh si pemilik perahu agar mengantarnya ke tempat helikopter itu di asam mendarat Kembali ke si Brandon yang merasa lega karena dia sudah terbebas dari pitnah yang kejam itu Tapi dia penasaran kenapa ada pihak yang ingin membunuh menteri perdagangan Klopper menjawab ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dalam berencana pencabutan embargo dagang tersebut Terhusus para perusahaan parmasi yang selama ini mendominasi pasar ekspor Amerika Dan orang yang dicurigai melakukan semua itu adalah Phoenix Rekan Brandon yang dulu bernama McConnell Brandon ingin John memanfaatkan Yuki untuk menjebak Phoenix Karena Phoenix pastinya belum mengetahui kalau pembunuh bayarannya telah tertangkap John dan Brandon mengancam akan mengekstradisi Yuki ke negara asalnya Dimana Yuki akan menerima hukuman mati Tapi mereka menjanjikan akan menghapus catatan kriminalnya disini Asalkan Yuki mau membantu mereka Alhasil Yuki pun bersedia lalu menelpon si Phoenix Mengaku bahwa dia sudah mendapatkan Brandon Dia pun mengirim lokasi dimana mereka bisa bertemu Sedangkan Jake baru tiba di sebuah rumah dan menemukan foto Dona Shot ada disana Yang itu berarti dalang dari semua ini adalah Dona Shot Jack terus-terusan dihajar oleh si Phoenix dan hampir membunuhnya Tapi si Donald menghentikannya karena dia tidak mau ada mayat di dalam bak mandinya Donald mengaku bahwa dia bukanlah seorang pembunuh Melainkan seorang pembisnis Dan dia akan melakukan cara apapun Jika ada seseorang yang akan merusak bisnisnya Sekalipun orang tersebut adalah seorang menteri perdagangan Tak lama setelah itu suara Bea pun berbunyi Menandakan jika Yuki sudah datang bersama Brandon Phoenix yang sadar kalau mereka tidak hanya datang berdua Segera menembak Yuki dan berusaha menyandra Brandon Thomas kesulitan untuk melepaskan tembakan Karena jarak Brandon dengan Phoenix terlalu dekat Dan dia trauma dengan keadaan seperti ini Kemudian Brandon mengucapkan kata-kata Yang dulu pernah teman si Thomas ucapkan Audi Vitech Yang artinya sok-sok gerak tembak Membuat si Thomas yakin dan siap melepaskan tembakan Donald yang berusaha kabur keburu dihentikan Berkat kerjasama yang apik antara Jake dengan Yuki Alhasil Donald pun ditangkap atas tuduhan rencana pembunuhan kementerian perdagangan Brandon pun berterima kasih pada Jake yang telah membantunya selama ini Dan juga pada Yuki yang telah kembali ke jalan yang benar Thomas selalu datang memeluknya dan mengaku Bahwa tadi merupakan tugas tersulit yang pernah dia ambil sepanjang hidupnya Mereka pun akhirnya pulang dan berencana untuk abok tuak hingga pagi Film pun selesai Baiklah sobat kompa itu tadi rangkuman dari film Sniper Assassin N Mudah-mudahan kalian suka dan mengerti dengan apa yang saya sampaikan Mohon maaf apabila ada salah-salah kata Atau kata-kata yang menyinggung perasaan kalian Karena ini hanyalah hiburan sebata Satu pesan yang dapat saya simpulkan dari film ini adalah Ternyata main game seharian dapat menyebabkan kita dituduh sebagai pembunuh Saya Andreas Bawok pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adios Premios Terima kasih telah menonton!